Seorang anak berusia 10 tahun menunggu jenazah ibunya selama 3 hari di rumahnya di Ponorogo, Jawa Timur. Polisi memastikan jenazah ditemukan sudah membusuk dan meninggal karena sakit. Polisi dari Posek, Ponorogo, Kota tidak menemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh DWH. Seorang ibu di perumahan Pasadena, Kelurahan Tonatan, Ponorogo, Jawa Timur yang ditemukan meninggal di rumahnya. Polisi menyebut jenazah sudah diserahkan kepada keluarga. Sebelumnya, warga dihebohkan dengan penemuan jenazah dalam rumah yang telah membusuk. Diketahui, jenazah ini ditunggui oleh anaknya selama 3 hari yang masih berusia 10 tahun tanpa memberi kabar kepada tetangga. Kini, sang anak dirawat oleh ayahnya. Polisi juga memberikan trauma healing kepada sang anak. Menurut polisi, kasus ini terungkap setelah seorang warga sekitar mendapatkan pesan WhatsApp dari nomor DWH. Pesan itu diketik oleh sang anak yang mengabarkan bahwa ibunya meninggal dan meminta Arini, sang guru, datang ke rumah. Warga yang terkejut saat membaca pesan itu lantas menelpon nomor ponsel DWH. Anak tersebut berulang kali mengatakan ibunya sudah meninggal. Warga pun langsung ke lokasi dan mendapati DWH sudah meninggal. Temuan ini langsung ia laporkan ke Ketua RT dan Polisi. Sebelum diserahkan ke keluarga, jenazah seorang ASN di Ponorogo yang ditemukan meninggal di rumahnya ini dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono untuk mendapatkan keterangan dari tim medis. Hingga akhirnya dapat disimpulkan tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuh korban.